Intro Saya sampai saat ini tuh masih banyak hutang tulisan Dengan Falcon Pictures, saya masih berhutang skenario Berdasarkan buku saya yang tentang otopsi psikologis, bunuh diri dua pelukis Bagaimana menjadikan ini sebuah film yang justru hopeful Tentang yang seputar bunuh diri tapi hopeful, pencegahan jatuhnya Kemudian dengan bentang kustaka mereka sampai mengatakan Kita punya loh platform penulisan yang sifatnya weekly gitu ya Atau bi-weekly, whatever gitu kan Yang penting menulis, menulis Saya bilang oke gitu ya Terus kemarin tiba-tiba dengan penerbit buku kompas Diskusi lama, dua jam Akan menulis buku tentang belajar gagal dari pemilu Jadi belajar gagal berkompetisi gitu Dari pemilu Nah ini lagi proses penulisan Sepertinya saya mau menyelesaikan ini dulu Baru, ya jadi karena agak susah Mungkin kalau dokter jiwa mau memberikan ceramah itu susah Mungkin kalau saya yang bicara itu lebih percaya Karena pelaku juga kan Karena kalau yang lain pasti dianggapnya dokter jiwa ini teori aja You don't know how I feel gitu kan Gak tahu lo rasanya yang saya alamin Ya kan Nah itu maka ada penerbit buku kompas bilang Nof itu harus lo yang nulis Gak bisa Ini cuma sebatas teori Gitu Jadi susah tuh Bagaimana mereka bangkit dan lain sebagainya Begitu kan Nah itu saya bilang ya 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 Saya tulis kok diskusinya agak lama tuh Untuk mempersiapkan belajar Jadi udah ada tuh judulnya tuh ya Belajar berkompetisi tapi dalam kurung Belajar gagal berkompetisi dari pemilu Itu udah Targetnya kapan? Tiga bulan seru terbitin katanya Pas ya saya bilang ya ampun Saya bilang tiga bulan harus sudah terbit katanya Tapi you know what I enjoy my life saat ini Gitu kan dalam kondisi yang serba terkejar-kejar Wow as a politician Itu memang bedanya satu legislator Satu menjadi seseorang yang executing Dan kebetulan executingnya di dalam birokrasi pula Ini challenging Dua-duanya challenging Waktu itu saya rookie juga masih belajar Sekarang saya belajar lagi Masuk dalam birokrasi Yang mana kalau saya melakukan rolling sesuatu yang simple Saya selalu nanya sama SDM Aturannya apa Saya takut salah Gitu ya Saya takut semua regulasi Kan mungkin kebiasaan di DPR Segala sesuatu buat undang-undang Cross cuttingnya mana Cross cuttingnya undang Sama sekarang Ya 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 Mana ininya Saya bilang mana regulasinya Begitu Walaupun ada masalah Misalnya ini berarti orangnya harus kita copot dulu Kita penugasan sementara semua harus clear Saya tidak berani Kalau tidak clear Gitu Dalam melangkah Jadi intinya sebenarnya segala sesuatu adalah regulation sih Gitu Yang memimpin Itu adalah seni Sama seperti psikiater The art of the therapy Gitu sama Ini juga the art of leadership Karena saya pernah dalam usia muda menjadi pimpinan komisi 9 dulu kan Wakil ketua komisi 9 Yang mana saya dulu punya prinsip yang lucu Saya hitung sampai tiga baru saya marah Kadang kebiasaan senior-senior nih Gitu kan senior-senior Saya bilang Nih ya si bapak ini Nanti kalau udah tiga kali melakukan provokasi gitu Baru saya ini Jadi kayak gitu Waktu tadi marah Tenang Itu udah yang ketiga kalinya loh ya Saya bukan emosional langsung marah Saya bilang waktu meeting itu Waktu raker itu Waktu RDP Waktu ini Itu udah saya hitung Satu, dua, tiga Baru marah Sayanya Saya udah begitu gitu ya Nah itu sebenarnya Itu kan the art of leadership saja Begitu Nah kalau dulu tantangannya masih muda Memimpin yang banyak yang lebih senior Kalau sekarang Tantangannya adalah Saya sebagai non-ASN Memimpin mayoritas ASN Masuk ke dalam birokrasi Nah itu Jadi challenge-nya ada Tentangannya Gitu tetap sama Waktu Farida Sumargono Membuat disertasi di Leiden Ini masuk dalam sastrawan Malioboro Tapi kakek saya Sesebuk PWI Tapi dia pengusaha Dia dulu punya Pabrik kertas Penerbitan Namanya haruman hidup di kebayaran baru Saya ingat Nah tapi ya itu Justru karena Saya melihat Contoh itu Akhirnya saya melihat contoh Oh yaudah Live-nya dia enjoy Enjoy banget Sampai akhir hayatnya Jadi kalau saya mungkin buku Masih agak latah beli Tapi sekarang udah mulai berkurang Saya sudah tidak mau beli buku Saya harus bertanggung jawab Atas buku lama yang belum saya baca Tapi buku kakek saya Itu semua di bingkai Kalau Sorry Semua yang dirak Begitu kita ambil Begitu dibuka Semua dipotlot Merah biru Merah biru kan Potlot Dibaca Buku bukunya Tidak ada yang tidak dibaca Gitu Jadi ya Ya itulah Maksud saya Saya belajar value Dari Si kakek saya Yang Tapi dia lebih artistik Dia bisa main biola Dia mengarang Menggubah lagu Namanya Apa judulah Madah cintaku Gitu ya Dia lebih artistik Dari Saya Almarhum Kakek saya Ya Jadi ya itu tadi Memang tidak pernah Terpikir Ingin menjadi dokter jiwa Inginnya jadi Jurnalis Atau penulis Seperti yang Kakek Saya Saya melihat akhir hayatnya Kok enjoy banget ya Gitu kan Dengan semua yang sudah Dia lalui Buku itu bener-bener dibaca Bukan cuma latah beli Itu buat saya Wow Itu amazing Sehingga ada Seorang bisa hidup dan Memvalue apa yang dia punya Karena Sekarang ini kita kan Konsumtif ya Gitu Saya mulai berpikir bahwa Buku itu sudah bukan masalah koleksi Tapi itu bagian dari Kita Menjadi orang yang konsumtif juga Karena kan tidak dibaca Sedangkan kakek saya semua dibaca Jadi kalau saya cek semua buku-buku Almarhum Di Di Karena saya pindahkan ke Di rumah ibu saya Itu semua Buku apapun semuanya di Potlot Istilahnya Potlot merah-biru Jadi itu Tidak Tidak Pernah Berpikir menjadi dokter Sampai akhirnya Tidak boleh kuliah creative writing Oleh ibu saya Zaman order baru Udah Akhir-akhir order baru Terus ibu saya masih Hah? Bapak saya bankir waktu itu Kerja di Bank Negara Indonesia 30 tahun lebih Makanya Ibu saya kayak Mau jadi penulis Gitu-gitu Kayak Apaan gitu Saya kuliahnya A1 kan Dulu di SMA Tarakanita Jadi Mau jadi penulis Gitu Saya bilang Oke Ini bukan reaksi yang baik Jadi Kayaknya Out of the question Saya bisa jadi Kreatif Sekolah creative writing Saya A1 Tapi saya jurnalis Di SMA saya Gitu Kerjanya jadi editor Bahasa Inggris Jurnalis Kalau ada penyanyi-penyanyi luar negeri dateng Jaman-jaman dulu tuh Tiffany Ya ampun Penyanyi-penyanyi jaman dulu Itu saya pasti berangkat Ke majalah high Ke majalah mode Ke majalah aneka Untuk meliput Gitu Jadi jurnalis banget saya Dulu tuh SMA Tapi tidak boleh kan Gitu Ya Pengantuan saya berpikir tentang Kemapanan Oh iya Sekarang itu Yang menarik adalah Tentang bagaimana kita menyikapi masalah kesehatan fisik misalnya Ini contoh antara fisik dan mental Kayak misalnya kita punya penyakit Tapi kita cenderung denial misalnya Tidak mau mengakui Gitu Wah Sebenarnya punya penyakit ini Instead of berusaha untuk sehat Kita denial terus Oh enggak Saya nggak sakit itu Oh ya Trust me Sekarang penyakit itu Macam-macam Gitu Jadi Segala sesuatu menurut saya Lebih baik Ditangani dengan cepat Nah Termasuk ke Gangguan jiwa itu sendiri Lebih baik Kita Pencegahan Daripada sampai mengalami gangguan jiwa yang benar-benar punya diagnosis begitu Karena kalau gangguan jiwa kan tetap kita melihat faktor biologi, psikologi, sosial, biologi itu entah Apakah ada kelainan di otaknya, apakah ada memang penyakit fisik lain yang bisa berdampak ke mentalnya Itu kan perlu kita periksa pada setiap pasien, perlu kita tanyakan, kita pastikan begitu kan Nah, kemudian psikologinya kita lihat ciri kepribadian yang seperti apa, cara dia coping menghadapi masalah seperti apa, cara dia mekanisme defense pertahanan diri seperti apa Karena memang yang paling matur, yang paling dewasa adalah mekanisme pertahanan diri humor Humor itu termasuk sehat, mampu menertawakan diri sendiri, itu termasuk yang sehat Karena kebanyakan sekarang orang kan overthinking, awfulizing, sesuatu yang tidak buruk-buruk amat tapi menjadi sangat awful dalam persepsi dia Padahal humor itu yang paling sehat untuk mekanisme pertahanan diri atau defense, ya mekanisme pertahanan diri Tapi susah, baru-baru kita mau humor orang udah awfulizing gitu ya yang harusnya kadarnya segini juga jadi buruk banget gitu ya Kita baru-baru menertawakan diri sendiri, malah menilai diri semakin buruk Nah, kemudian faktor ketiga ada biologi psikologi sosial, itu agak susah kadang-kadang faktor sosial untuk kita manipulasi Termasuk kita nih psikiater menghadapi pasien, dia bilang, wah saya habis debat dengan orang tua saya, orang tua saya mempunyai pemikiran yang berbeda Paling kita hanya bisa entah kita intervensi di dia tentang bagaimana berkomunikasi atau ya kita juga terapi keluarga Begitu kan, karena ketiga faktor itu biologi psikologi sosial atau masalah kehilangan seseorang, kematian dan lain-lain, apalagi pandemi kemarin Nah, itu makanya banyak tuh yang terdampak, tapi harusnya pandemi itu membuka awareness masyarakat bahwa it's okay not to be okay Pembuka apa? Pembuka awareness dari masyarakat bahwa it's okay not to be okay Nah, itu yang saya katakan bahwa lebih baik kita merasa tidak sehat daripada merasa sehat tapi ternyata sebenarnya tidak sehat Bukan itu juga menjadi kita selalu pesimis, bukan, justru saya ingin menjadi orang yang sehat secara fisik dan mental Jadi, kalau fisik kita check up beberapa bulan sekali, it's okay lah juga untuk konsultasi entah ke psikolog, entah psikiater Untuk menjadi sparing partner, untuk berdiskusi kalau misalnya dia cerita sama teman, dia khawatir malah digosipin Terus nanti cerita ke siapa, takut di stigma Ya udah, itulah gunanya ada psikolog, ada psikiater, sekarang bisa hotline, sekarang bisa telemedicine misalnya Iya, dimudahkan, so go ahead manfaatkan cara-cara untuk melakukan pencegahan itu tadi Untuk pencegahan terhadap masalah kesehatan jiwa yang tidak tertangani Atau risiko-risiko yang malah terabaikan, begitu Terima kasih telah menonton!